Hai, kita akan menyebabkan Hai, kita adalah Chau Yichau Saya Mayna Saya Yumei Dan kita akan mengenai yg bagaimana untuk menyebabkan kembali ke wilayah Hai, guys Nama aku Hana Aku ada suara percaya Dan nama aku Yvonne dari Jakarta Sebelumnya kita akan sebutin cara-cara masuk ke Taiwan Ada empat jalur Jalur pertama itu dari rekomendasi kepala sekolah Kedua itu jalur internasional Terus ketiga itu current sensing atau Indonesia nya itu cara apply secara manual sendiri dengan menggunakan hasil rapot sekolah kalian Terus yang terakhir itu infupan atau infupan itu semacam kelas bahasa Mandarin Ya, gitu lah pokoknya Terus sekarang kita bakal ngomongin lebih lanjut tentang infupan Karena di scene sebelumnya temen aku udah ngebahasin tentang current sensing Jadi kalian yang pengen tau gimana cara apply current sensing bisa lihat di scene sebelumnya aja Oke Oke, jadi ada beberapa dokumen yang harus kita siapin sebelum kita datang ke Taiwan untuk ikut ikut infupan Nah, beberapa dokumen ini adalah nilai rapot sekolah kita yang harus di transkrip dulu ke bahasa Mandarin Kalau misalkan nilai rapot kamu udah dalam bahasa Inggris ya udah gak usah di apapain lagi Tapi inget kalian harus di legalisirin dulu rapot kalian Oke Terus selanjutnya adalah fotocopy KTP Terus harus ada cap tetoh Iya di rapotnya Terus next kita ada harus fotocopy kartu keluarga Fotocopy KTP Terus fotocopy kartu pelajar Nah Dan yang terakhir adalah visa Visa itu bakal diurusin sama agent kita Kalau misalkan ikut infupan pasti bakal ngelewatin agent dan visa itu tenang bakal diurusin sama mereka gitu Tapi visa ini hanya berlaku 3-4 bulan doang selama kita di Taiwan Dan visa selanjutnya yang bakalan kita apply nanti itu bakal dibantuin sama kakak kelas kita di universitas kita nanti gitu Lalu selanjutnya waktu mau datang ke Taiwan itu ya kita bawa beberapa barang yang harus kita bawa lah misalnya kayak baju laptop biasa sih banyak yang harus bawa laptop soalnya selama nanti waktu udah sampai universitas kita harus milih pelajaran dan itu menggunakan laptop Harus wajib Tapi kalau misalkan emang kalian belum mau beli laptop atau gak ada laptop kalian bisa waktu datang ke Taiwan waktu infupan kalian beli laptop aja gitu soalnya denger-dengar sih laptop di Taiwan lebih murah ya cuman aku gak ngerti juga gitu nah lalu ntar selama di infupan kan waktu infupan tuh waktu tahun kita kita tuh bayar 42.500 kalau nggak salah ya 42.500 NTD itu tuh kurang lebih 20 jutaan gitu buat 2 bulan itu tuh udah termasuk makan kita kita dapat makan pagi sama makan siang nah makan malemnya itu kita biasa disuruh makan sendiri di luar tapi tiap minggu kita bakalan dapat kurang lebih 800 600-800 NTD tapi itu waktu akhir-akhir gak ya? iya tapi itu waktu akhir-akhir jadi waktu awal-awal makan malem kita tetep disediain tapi di akhir-akhir bulan infupan itu kita bakalan dikasih 600-800 NTD jadi setiap minggunya jadi kita bisa jajan sepuas kita tapi kalian juga harus tau lah berapa banyak yang dihabisin karena cuman kita 2 minggu awal itu bener-bener gak boleh keluar ya iya kita gak boleh penjaga infupan itu ketat banget jadi kita gak boleh semangat pergi terus itu kakak pembimbingnya yang Indo itu gak yang Taiwan juga itu kayak disiplin banget gitu pokoknya kita kayak emang gak boleh keluar dari hotel itu semua run down acara itu udah disusun sama mereka terus pokoknya kita harus naatin gitu ya gak boleh dilenggar gitu oke jadi waktu pertama kali kita sampai ke Taiwan kita bakalan dibawa ke hotel kita registrasi ngurusin semua hal-hal yang harus kita ngurusin termasuk sim card kita selama di Taiwan jadi kalian tenang aja waktu kalian nyampe ke Taiwan emang gak ada wifi tapi di Taiwan itu wifi nya itu semua sebuah free gak kayak di Indo gitu jadi kalo di Taiwan wifi itu dimana-mana dan gak berkode gak berpassword gitu jadi kalian bisa pake dan aman nah kita bakal ngurusin sim card buat HP kita jadi kita bisa beli kuota nah selanjutnya kita bakal dibagiin kamar-kamar gitu nanti kita ada temen kamar waktu tahun kita kita sih dibaginya 4 orang ya 4 orang sekamar tapi sesuai kotanya di sini-sini masing-masing iya sesuai kota itu awal ya Surabaya sama orang Surabaya aku Jakarta sama orang Jakarta gitu itu pokoknya awal banget di hotel pertama itu kok gak salah kita tinggal selama 2 minggu ya iya 2 minggu terus 2 minggu itu ketat banget tapi awal-awal berapa 2 hari itu kita gak mau ngomongin bener-bener cuman kayak bangun makan main HP tidur bangun makan main HP tidur belum mulai belajar gitu loh jadi kita bener-bener cuman ya nikmatin hidup aja gitu sebelum mulai perang nanti gitu nah selanjutnya kita bakal pindah lagi ke sekolah dimana kita bakalan melakukan melakukan infupan itu waktu tahun kita kita ngelakuinnya itu di Taoyuan di Chongyuan Ta Shue gitu jadi mulai dari sana kita pertama-tama itu dibagi dulu kita harus ulangan dulu nah kita ulangan itu ada 3 pelajaran yaitu Inggris, Mandarin, dan Matematika setelah hasil tes keluar kita akan dibagikan sesuai dengan kemampuan tes bukan hasil tes kita nah mereka tuh ada level-levelnya di tahun kita itu ada 4 level kalau Mandarin ada level 1, 2, 3, dan 4 nah level 1 dibagi 2 kelas level 2 dibagi 3 kelas level 3 dibagi 2 kelas level 4 nah kenapa sih kita harus dibagi 4 level kayak gini jadi level ini tuh dibagi sesuai dengan hasil tes kita yang akan keluar nantinya soalnya kan gak semua orang bisa Mandarin gak semua orang bisa Inggris gak semua orang bisa Matematika iya jadi kita dibagi supaya kita bisa belajar dari dasarnya dulu nah buat yang udah lebih pintar bukan pintar sih buat yang udah lebih bisa bisa nah level-levelnya itu semakin tinggi akan semakin susah tapi kalian gak usah gak usah gak usah malu iya gak usah malu deh misalnya kalian dapet kelas 1 gitu kayak iya itu gak usah malu gitu iya soalnya nanti ujung-ujungnya itu apa kita tuh ulangan waktu ujian ujian mau masuk UNIF itu isinya tuh sama nirungnya itu sama gitu soalnya tuh sama semua jadi buat dari kelas 1 level paling rendah sampai level paling tinggi pun itu tuh bakalan sama ngerti gak sih tapi tenang aja pembagian UNIF kita nanti itu gak dilihat dari nilai Mandarin doang kok jadi buat kalian yang Mandarinnya kurang bisa gak usah berkecil hati ya soalnya kita emang pembagian UNIF-nya tuh berdasarkan hasil rata-rata dari 3 pelajaran ini jadi percuma gitu kayak aku misalnya aku tuh kan Mandarinnya di level paling tinggi gak sombong nih ya tapi waktu hasil pembagian tuh nilai Inggris sama mata aku itu kurang aku tuh masuk ke UNIF ini yang tergolong bagus tapi ada beberapa anak kelas Mandarin yang di bawah level aku itu mereka nilai Inggris sama matematik yang bagus mereka bisa masuk UNIF yang lebih bagus dari aku contohnya NTU NTU itu udah kayak UI UI-nya di Taiwan gitu loh jadi kalian tuh gak usah malu sama Mandarin kalian jelek yang penting kalian tuh harus belajar MATE, Inggris sama Mandarin kalian ntar hasil akhirnya tuh dibagi rata kok jadi tenang aja ada kok anak kelas 1 yang dapet Uni juga bagus banget iya jadi gak tentu kalau misalnya Mandarin kalian bagus gak tentu kalian bakal masuk kelas yang bagus gitu loh iya jadi semua harus disamaratakan oke nah ini-ini yang seru nih hmm jadi pas di kelas itu bakal ada cinlok-cinlok gitu banyak cowok-cowok yang saling suka lah lirik-lirik yang kita kayak tiap hari ketemu gitu kan ya kayak kelas SMA-SMP pada umumnya gitu kita kelasnya belajar bareng terus jadi kan lirik sana tapi bener-bener tiap hari ketemu bener-bener tiap hari dan kita belajar itu dari pagi jam 9 apa jam 8 ya jam 9 kalo gak salah ampe jam 8 jam 6 malem tapi pernah ampe jam 8 malem juga gitu kita seharian bener-bener belajar ketemu, makan bareng, semua bareng terus kita itu waktu pergi itu kita itu kayak ya apa-apa itu ngomong sendiri gitu kayak bentar itu dekat aja gini nah oke guys kita lanjutin jadi apa waktu kita pergi-pergi itu kita juga kayak bakal apa kayak pesen dekat sendiri pesen makan sendiri ya kalian harus berani ngomong gitu soalnya nanti waktu di infopan itu juga diajari gimana caranya pesen makanan pesen makanan terus kalo disini kan minuman kan itu ada ukuran gula sama level-level tingkat gulanya mau manis mau enggak mau manisnya dikit manisnya banyak gitu satunya lagi apa? panjang salping itu esnya esnya juga terus apalagi ya pokoknya tenang aja lah semua bakalan diajarin sama guru-gurunya ke salon pun juga diajarin gimana cara ngomongnya gitu dan kita kalo misalkan emang kamu gak ngerti gimana caranya itu tenang aja soalnya di setiap kelas itu ada kakak pembimbing nah kakak pembimbing ini juga dibagi gitu ngerti gak sih? jadi kalo misalkan yang untuk levelnya lebih mandarinya kurang mengerti di kelas itu guru kakak pembimbing kita itu ada dua macem nah kayak misalnya satu orang Taiwan dan satu lagi orang Indo buat kamu yang kurang ngerti gimana cara ngomong mandarinya kamu bisa nanya ke kakak pembimbing yang orang Indo ini tapi untuk level yang udah lebih tinggi biasanya itu kakak pembimbingnya itu dua-duanya orang Taiwan gitu jadi kalian dilatih untuk supaya lebih pasti gimana cara ngomong mandarin di Taiwan tadi pembagian unif yang sebelumnya aku bilang itu kita tuh harus ngisi dulu 70 nama universitas yang kita inginkan nah biasanya tuh kita itu cuma ngisi dari 1 sampai 10 karena unif-unif yang kita tahu di Taiwan itu kan masih sedikit gitu soalnya kita kan belum terlalu ngerti unif di Taiwan belum mendapat banyak informasi gitu iya jadi kita ngisi yang kita tahu aja misalnya kamu pengen masuk unif buat belajar masak-masak di Kaohsiung itu bagus kau cantah si nah kalo misalkan untuk yang teknik-teknik itu kalian bisa ke Cenggung Tashi di sana juga bagus nah biasanya yang mulai dari 11 sampai 70 tuh kita tuh gisinya tuh udah kayak ya udahlah gitu tapi kan kita juga kayak menaruh harapan lebih di ke yang 1 sampai 10 doang gitu loh iya sih cuman nanti misalnya kamu pilih gitu ya ya kamu kayak cari-cari info gitu cari-cari ranking uni terus nanti kayak sesuai ini sama jurusan yang kamu mau itu apa jadi kamu juga harus cari tahu bukan cuman uni-nya doang yang mana yang bagus bagus cuman kamu juga harus cari uni mana yang bagus untuk jurusanmu gitu iya terus nanti gurunya itu bakal bantunya guru kita guru di kelas kita tuh bakal bantuin kita buat urutin gitu iya yang mana yang menurut dia lebih bagus gitu dan kamu mungkin sebelum ke Taiwan pasti kan adalah kenalan kakak-kakak kelas yang udah di Taiwan kamu boleh tuh nanya ke mereka atau kamu juga bisa naik ke kita kamu bisa komen di bawah di Youtube atau full IG iya inbox kita di IG iya jadi selanjutnya setelah kita tahu uni mana yang kita dapet dapet itu kita bakal ada tugas akhir itu tugas akhirnya beda-beda dari kelas 1 sampai kelas 4 itu beda-beda semua tapi sebelum tugas akhir ini kita juga pasti ya maksudnya kita juga pasti banyak tugas gitu waktu infopan cuman ini tuh kayak tugas besar gitu loh tugas akhir yang gede gitu nah terus tiap kelas tiap level itu tugas akhirnya itu beda-beda kalau kelas 1 kemarin kalau di tahun kita buat kita bikin drama kecil gitu drama jadi kita semua kelas harus mandarin gitu semuanya terus abis itu kalau yang kelas 2 itu kau tentang presentasi 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 tentang apa sih tempat-tempat pariwisata gitu topiknya beda-beda sesuai gurunya di tahun itu sih cuman kalau di angkatan kita itu kayak apa ya topiknya tentang pariwisata gitu kayak tempat-tempat kamu jadi targetnya lah ngenalin lain tempat-tempat tempat main di Taiwan Taiwan terus yang buat angkatan kita level 3 level kelas level 3 mereka tuh disuruh bikin film jadi kayak shooting film terus in the end harus jadi sebuah film dan kita semuanya anak-anak kelas lain tuh dikumpulin buat nontonin film mereka dan untuk di level kelas aku kita tuh disuruh presentasi juga waktu itu aku disuruh presentasi tentang perbedaan culture Taiwan sama Indo gitu itu sih kelompok aku ya kalau aku gak salah inget tapi yang sisanya kelompok-kelompok aku yang lain do kayaknya aku juga kurang inget tapi topiknya sesuai yang lau seka sih ntar kok jadi buat kalian yang mandarinnya kurang atau apapun itulah tenang aja gak usah takut aku juga gak bisa ngomong di depan orangnya cuman kan karena kita ngelakuin semuanya itu barang ya sesuai dengan sama dengan temen-temen kita terus kayak hidung-hidung gitu jadi ya udah gak usah takut gitu terus ini semuanya tugasnya tuh semua jadi kayak misalnya drama tadi terus presentasi terus buat film apapun itu semuanya pokoknya ditunjukin ke semua kelas iya jadi kalau yang dulu waktu anak kelas 1 itu ini ya masuk ke tiap kelas-kelas gitu ya masuk ke tiap kelas kalau kelas 2 itu itu presentasi di panggung gede gitu terus pokoknya kayak di kelas gede banget itu yang nonton ya semua kelas semua anak yang ingetin depan gitu kalau kelas 3 kita ke kelas ditunjukin filmnya kita kayak ke kelas-kelas juga gitu iya terus kalau yang aku kita di panggung juga sama yang kayak kelas 2 itu kita di panggung khas presentasi kasih denger 200-an orang gitu enggak usah takut beneran iya 200 kan kita 222 oh iya iya 222 orang jadi enggak usah takut kita belajar bersama-sama it's okay jadi buat kalian kita berdua nih bener-bener nyaranin banget kalian buat ikut infupan kenapa? karena dengan kita ikut infupan kita tuh bisa kenal banyak orang setelah selesai infupan ini kan kita bakal kesebar semua nih ke sekolah ini sekolah ini sekolah ini gitu gitu nah waktu kalian mau ketemu temen-temen tuh enak jadi kayak di setiap kota tuh kalian punya temen gitu loh jadi kok mau jalan-jalan juga enak eh bawa aku dong iya bawa jalan-jalan dong terkaitin aku dong gitu nah kalau yang buat current sensing atau yang apply sendiri itu kan kayak lebih kamu cuma apply terus kamu datang ke UNIF kamu gitu doang kamu enggak bakal kenal temen-temen yang di luar UNIF itu selain kamu udah kenal mereka waktu dari Indo gitu jadi sangat di Tui Chien kamu buat ikut infupan oke nanti kita bakalan kasih lihat yuk buku-buku ini ini buku yang kita dapat dari infupan isinya isinya kayak apa ya buku panduan iya buku panduan lah intinya terus nanti bakal ada eh apa namanya acara-acara kita tuh semuanya ditulis disini ini nanti hari pertama ngapain atau ngapain terus kita juga ada poin-poin iya nih kayak misalnya menyontek selama ulangan kurang poin gitu iya terus ada tulisan Mandarin sama Indonesia nya intinya ntar kita bakal lampirin disini lebih jelasnya gimana tapi gak semua ya beberapa aja gitu oke thank you for watching and listening guys bye bye don't forget belum oh iya don't forget to subscribe dan follow it kita bakal tau disini disini ya disini at set underscore tewilife oke kalau ada pertanyaan apapun bisa cari kita jangan malu bisa DM tanya atau komen di bawah bye 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 bye